Keper Persebaya Andika Ramadhani kembali mengikuti latihan, Senin, tanggal 18 September tahun 2023. Keper 24 tahun itu menjalani latihan terpisah dengan perban di atas mata setelah cedera dilaga kemarin. Andika Ramadhani pulih lebih cepat, ia cedera setelah diterjang oleh gelandang Madura United, Francisco Rivera. Dr. Persebaya, Ahmad Ridhoi menyampaikan kondisi Andika Ramadhani di sesi latihan Persebaya. Ia mengatakan sang keeper kondisinya baik, meski ia menjalani latihan terpisah sore ini di lapangan tor. Perhari ini sudah membaik, cederanya itu ada robekan di kelopak mata sebelah kanan. Katanya di lapangan tor, Senin, tanggal 18 September tahun 2023. Dr. Persebaya itu juga mengatakan bahwa sang keeper belum tentu main di derby Jawa Timur. Ia mengatakan Andika masih dalam pantauan medis. Untuk bisa main apa enggak itu keputusan pelatih ya, karena kita sekarang ini masih observasi lukanya yang pertama, terus kemarin itu ada nyeri hebat di kepala, nah itu kami observasi, terang Ahmad Ridhoi. Ia juga menambahkan bahwa Andika sedang dalam pemulihan hingga 2 minggu menyorot luka di kepalanya. Ahmad Ridhoi berharap tidak ada infeksi sekunder. Karena apabila tidak ada infeksi, luka bisa menutup dengan cepat. Untuk nyeri di kepalanya, ia sudah menangani pada hari pertama. Ahmad Ridhoi juga menyampaikan soal penglihatan sang keeper. Tadi setelah saya observasi untuk pandangannya itu tidak ada gangguan, tidak ada buram, ataupun berkunang-kunang, imbuhnya. Dr. Persebaya itu menyampaikan, yang mengganggu sang keeper cuma karena perban yang menutup pandangannya saja.